Assalamualaikum sahabat channel Mama Akbar Alisia Ngomong-ngomong soal lebaran Gak terasa ya lebaran sebentar lagi Tinggal hitungan hari lagi Buat Mama yang di rumah Pasti nih lagi sibuk-sibuknya Dari mulai bikin kue Sampai bikin menu masakannya Nah ngomong-ngomong soal menu masakan Pasti tau dong Ketupat Iya dia makanan wajib Di saat hari lebaran Nah kali ini Mama Akbar Alisia Punya tips cara memasak ketupat Dengan cepat Dan ketupatnya Menjadi tahan lama dan tidak mudah basi Sebelum kita mulai tutorialnya Buat yang baru bergabung di channel ini Subscribe dulu ya Aktifkan notif loncengnya Agar dapat melihat video terbaru dari kami Oke langsung saja kita mulai ke tutorialnya ya Bahan-bahan yang kita harus siapkan ialah Satu liter beras Nah berasnya kita cuci bersih dulu ya Setelah kita cuci berasnya Kita tambahkan garam Satu sendok makan Lalu kita isi dengan air baru Aduk-aduk Nah beras kita rendam Kurang lebih selama Tiga jam Nah kita siapkan juga Kelontong ketupatnya Kelontong ketupatnya Sudah kita cuci dengan bersih ya Lalu ujung bawahnya kita tutup Agar beras tidak nyelos Tidak keluar dari bawah Lalu Setelah itu Beras yang tadi sudah kita rendam Kita tiriskan Dan kita isi ketupatnya Kurang lebih Setengah ya Setengah dari ketupat Agar Hasil ketupatnya Bagus Kalau kebanyakan juga Enggak bagus Kalau kurang juga Enggak bagus ya Jadi setengah Seperti ini Lalu Ujungnya Dikunci Cara kuncinya begini nih Nah Oke seperti ini Oh iya Saya Memakai Ketupatnya Sepuluh ya Sepuluh buah Untuk ukuran Satu liter Jadi sepuluh buah 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 Nah setelah selesai kita masukin berasnya ke dalam ketupat Lalu ketupat kita ikat dua-dua gini ya Nah seperti ini Jadi ketupat siap direbus Nah untuk merebusnya disini Saya menggunakan panci presto ya Agar merebusnya dengan cepat Kita disini membutuhkan waktu hanya satu setengah jam saja ya Ketupat bisa matang Nah seperti ini airnya Kita panaskan dulu sampai mendidih ya Ketika air sudah mendidih Masukkan ketupatnya Kita masukkan semua Pastikan ketupat direbus dengan air yang cukup ya Tidak boleh kurang Karena kalau kurang bisa kering nanti gosong Lebih banyak air sebenarnya lebih bagus Jadi dia ketutup air semua ketupatnya Seperti ini kita tutup prestonya Kita rebus kurang lebih satu setengah jam ya Nah Kalau sudah satu setengah jam Kita angkat Tapi jangan langsung dibuka Kurang lebih setengah jam Kita buka Pancinya ya Nah jadinya seperti ini Lalu Kita cuci dengan air bersih Air dingin ya Air keran biasa Air dingin Kita cuci Dengan air bersih Semua ketupat Oke setelah kita cuci Lalu ketupat kita angkat Tiriskan Nah kita gantung kayak gini ya Di tali Jadi kayak kita jemur Biar airnya Hilang Tidak ada Nah jadinya seperti ini Ketupat Alam memakbar Alisia Buat yang bikin dalam porsi banyak Jika mau berpergian atau kemana Sebaiknya ketupat ditaruh di lemari es Agar kekuatannya lebih tahan lama lagi Inilah Ketupat Anti gagal Alam mama akbar Alisia Dengan satu jam setengah Bisa jadi Buat mama di rumah Nggak perlu repot-repot lagi Memasak ketupat dengan lama Bisa dua sampai tiga jam Bahkan empat jam Kali ini Dengan panci presto Ketupat bisa matang Dalam satu setengah jam Hasilnya bagus Tahan lama Dan tidak mudah basi Selamat mencoba ya Oh iya Dukung terus ya Video kami Agar kami Semangat terus Buat upload video-video terbaru Dengan cara Subscribe Dan aktifkan notif loncengnya Terima kasih Nah makan ketupat Masih kurang afdol nih Kalau nggak ada sayurnya Mama Sudah buat Sayur godok Betawi Untuk ketupat kali ini Saksikan ya Tutorialnya Di video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton video kami Saksikan juga ya Video kami yang lainnya Daaah Saksikan juga ya 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 Saksikan juga ya